Kids, setelah di episode sebelumnya kita diajak ke Benu untuk melihat proses membuat nasi kuning, sekarang kita akan jalan-jalan lagi melihat olahan nasi lainnya yang juga populer nih. Oh iya kids, episode ini sudah pernah tayang ya di Youtube channel Kompas TV pada 23 Juli 2018. Yups, kali ini kita akan diajak buat ke salah satu tempat makan nasi kebuli kambing. Kali ini ke tempat makan yang ada di daerah Condet, Jakarta Timur. Kak Benu akan ajak kita lihat proses memasak nasi kebuli dan juga mencicipinya. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nah ini dia pemilik restoran nasi kebuli kambing ini, Pak Ahmad Abu Salim. Di depan tuh ada tulisan nasi kebuli, wah itu kayaknya enak. Abie masih masak gak kira-kira di bawah? Ah saya betulan, betulan saya lagi masak sekarang ini. Ah masih? Iya masih lagi masak ya, betul. Masak banget, Abie pengen lihat dong. Untuk masak nasi kebuli, bahan yang harus kita siapkan yaitu beras putih lokal yang pulen, lalu bumbunya jinten, kapulaga, ketumbar, merica, cengkeh, dan kayu manis. Lalu bawang merah, bawang putih, jahe, dan tomat. Haluskan semua bumbu kecuali kayu manis, bawang merah, dan bawang bombay. Haluskan hingga menjadi bubuk seperti ini. Blender tomat terpisah sampai seperti jus. Lalu siapkan susu kental manis sebagai penyedapnya. Cara masaknya, tumis bawang merah dan bawang bombay iris dengan mentega. Karena akan memasak 10 kg beras dan memerlukan bumbu yang banyak, bumbu ini ditumis sekitar 10 menit. Ini kalau kayak gini berapa lama ini, Abi? Ya, ini sekitar 30 menit. Kalau bunungnya itu ada nasi kapsa. Betul. Berasnya itu kan agak panjang-panjang. Itu bukan beras dari kita? Bukan, itu beras abukas. Oh, abukas? Beras mati, ya. Beras mati, ya. Beras mati abukas beras dari India itu. Oh. Ya, itu khusus untuk masakan nasi kapsa, atau mandi, atau berliani. Oh. Itu menggunakan beras itu, ya. Kalau nasi kebuli, bagusnya pakai beras kita. Bisa gitu, Abi. Kenapa? Memang cocoknya pakai beras kita. Kalau pakai beras abukas, karena beras abukas itu... Agak perang, nggak? Ya, agak perang. Kalau dimasak, ya satu-satu gitu, nyatu-nyatu gitu ya. Oh, iya, kurang pulen, ya Abi. Sambil menunggu bumbu matang, beras harus dikukus dulu. Setelah bawang sudah layu dan matang, baru masukkan bumbu yang sudah diblender sampai halus tadi. Dan juga kawin manis. Tumis selama 10 menit. Lalu, masukkan jus tomat dan susu kental manis dan aduk rata. Setelah itu, masukkan air kaldu rebusan kambing. Jangan lupa, tambahkan garam secukupnya, ya. Saat rebusan bumbu sudah mendidih, masukkan beras yang sudah dikukus. Masak sampai menjadi aron. Setelah itu, kukus sampai matang. Untuk daging kambingnya, setelah direbus dengan air biasa selama setengah jam, harus direbus lagi dalam air bumbu gulai sampai mpuk. Wah, panjang ya prosesnya, kids. Siapa yang penasaran bagaimana hasilnya? Episode berikutnya, waktunya kita melihat bagaimana rasa nasi kebul ini. Dan kira-kira, Kak Benu mau ajak kita melihat makanan apa lagi ya? Yuk kita lihat di episode berikutnya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.